Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan paparan terkait perkembangan wisata dan usipin pada kegiatan Temasek Foundation Urban Resilience Program 2021 yang dilaksanakan Kamisori di Ruang Utama Kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan ini Maulana menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi mengajukan proposal kepada tim panel Temasek Foundation serta berdiskusi terkait perkembangan wisata dan usipin. Dalam diskusi juga disampaikan bahwa Singapura pada 50 tahun yang lalu bahkan tidak sebagus Danau Sipin. Maulana juga mengatakan akan meniru Singapura dalam kebersihan renase, lingkungan, danau, dan lain sebagainya. Maulana menambahkan dalam diskusi tersebut Kota Jambi disarankan memiliki tujuan utama agar program yang akan dibuat menjadi lebih menarik seperti sumber air bersih bagi masyarakat, di mana untuk mencapai hal ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat lokal sebagai penyempurna dari proposal yang akan diajukan. Ya, hari ini kami pemerintah Kota Jambi mengajukan satu proposal ya. Dan dinilai oleh tim panel dari Temasek Foundation dari Singapura diskusi mengenai pengembangan Danau Sipin. Tadi ada beberapa poin yang disarankan oleh mereka bahwa mereka menceritakan Singapura 50 tahun yang lalu itu lebih jelek dari Danau Sipin saat ini karena kita tayangkan gambar ini. Sehingga saya mengapresiasi ini bahwa salah satu benchmark terbaik adalah bagaimana kita meniru Singapura dalam membuat bersih drainase, lingkungan, danau, laut, dan sebagainya itu. Terima kasih telah menonton!